Halo para pecinta Battletroo The Heavens dimanapun kalian berada Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Gimana nih, udah siapkan cut dengan perjalanan Xiaoyan? Kui lah gak usah pake banyak babi buh lagi, kita mulai lanjut perjalanannya Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menghalangi Jin Zhen dan Wu Hen Jian untuk pergi Xiaoyan maju selangkah menatap Jin Zhen dan Wu Hen Jian yang sedang dalam kesulitan Xiaoyan lanjut berkata bahwa pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus membalikan apa yang ingin mereka lakukan kepada Xiaoyan sebelumnya Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya dan petir besar pada saat ini segera melintasi kehampaan Petir ini langsung membanting ke arah Jin Zhen dan Wu Hen Jian Ledakan besar dengan suara keras segera terjadi dan sosok Jin Zhen serta Wu Hen Jian pada saat ini melesat ke belakang Pakaian mereka semua terkoyak oleh guntur dan mereka pada saat ini tampak sedikit mengerikan Wu Hen Jian pada akhirnya berteriak bahwa mereka tampaknya pada saat ini harus bertarung sampai mati Jin Zhen juga menggertakan giginya dan ia pada saat ini merasa sedikit menyesal Ia menyesal karena tidak mendengarkan kata-kata Wu Hen Jian sebelumnya untuk membunuh Xiaoyan Jin Zhen pada akhirnya menekan perasaannya dan segera mengangguk sebelum akhirnya menggerakkan tubuhnya yang besar Begitu juga dengan Wu Hen Jian Keduanya pada saat ini bergegas menyerang Xiaoyan bersama-sama dengan kecepatan yang menakutkan Melihat hal ini semua orang di tin fearless benar-benar takut mereka akan bisa membunuh Xiaoyan Mereka berniat untuk membantu tetapi pada saat ini mereka dihentikan oleh kata-kata dari Thunder Fox Thunder Fox segera menjelaskan bahwa ia adalah pemilik dari Aula Roh Guntur saat ini Ada ribuan petir di Aula Roh Guntur termasuk ribuan guntur merah dan guntur ungu Setelah Dewa Petir jatuh maka petir-petir ini akan diteruskan ke tuan yang baru Meskipun kekuatan tuan Xiaoyan hanya berada di dosian bintang satu tetapi petir ini akan mendengarkan perintahnya Dengan kekuatan kedua orang ini mereka bahkan tidak akan dapat menahan satu pun guntur merah Setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Thunder Fox pada saat ini semua orang terkejut Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya ledakan keras kembali terjadi Semua orang segera menoleh menatap ke arah guntur merah yang pada saat ini sudah pecah Sebelumnya semua orang benar-benar menutup mata ketika ledakan terjadi akibat cahaya yang sangat menyilaukan Perlahan-lahan pusat dari ledakan ini benar-benar menghilang dan semua orang pada saat ini terengangat Setelah memperhatikan dengan jelas pada saat ini mereka menemukan bahwa hanya Xiaoyan yang berada di hadapan mereka Sosok Jinzen dan Wu Henzian telah menghilang dan pada saat ini semua orang benar-benar kikuk Pada akhirnya Xiaoyan buru-buru bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka pada pergi Xiaoyan menjawab dengan singkat bahwa keduanya pada saat ini sudah mati Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini bisa merasakan bahwa Xiaoyan tampaknya sangat tidak bahagia Melihat ekspresi Xiaoyan yang merasa tidak nyaman Nan Erming pada akhirnya segera mulai bertanya Nan Erming bertanya apakah tuan muda pada saat ini terluka Mengapa pada saat ini tuan muda Xiaoyan terlihat sedikit tidak nyaman Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa sungguh sangat sial Xiaoyan lupa mengambil cincin mereka Hal itu dapat dianggap kerugian yang sangat besar dan Xiaoyan benar-benar sangat kesal Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa meledakan mereka langsung menjadi abu Semua orang benar-benar terkejut karena guntur sebelumnya benar-benar terlalu menyilaukan Semua orang tidak bisa melihat apapun untuk sesaat dan yang mereka lihat hanyalah guntur yang seketika tersebar Xiaoyan pada saat ini juga menganggukkan kelapanya dan merenehkan kekuatan guntur merah Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini sedikit bingung Xiaoyan berjalan ke sisi Thunder Fox dan mulai bertanya kepada Thunder Fox Xiaoyan bertanya mengapa dewa guntur tidak mengendalikan guntur semacam ini untuk menghabisi dewa guntur iblis Di lautan guntur ini ada banyak guntur merah yang tak terhitung jumlahnya Bahkan ada banyak guntur ungu yang lebih kuat daripada guntur merah Dengan bantuan guntur yang begitu kuat mengapa dewa guntur tidak bisa menyingkirkan dewa guntur iblis Thunder Fox pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa dewa guntur iblis ini sebenarnya adalah dewa guntur itu sendiri Lautan guntur ini diciptakan oleh dewa guntur dan itu dapat melukai pemiliknya Pada saat itu dewa guntur iblislah yang mengendalikan lautan guntur ini Hal itu menyebabkan badai berdarah dengan ia yang membunuh semua murid dari dewa petir Barulah pada saat itu dewa guntur membangun aula utama untuk menyegel dewa guntur iblis Jika tidak maka begitu ia mengendalikan lautan guntur Dengan begitu maka ia benar-benar akan bisa membunuh banyak orang Mendengar hal tersebut Xiaoyan menganggukan kelapanya karena ini sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Xiaoyan Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih bingung mengapa bisa ada dewa iblis guntur Xiaoyan bertanya bagaimana dewa iblis guntur ini bisa muncul Mendengar hal tersebut pada saat ini ada sentuhan kesedihan ketika Thunder Fox mulai berbicara Ia menjelaskan bahwa alasannya dewa guntur telah memberi tahu kepada Xiaoyan Karena Jin Woo Ye menanam benih iblis di tubuh tuan ketika ia menerobos ke dewa Hal itu membuat iblis batin tuan menjadi lebih kuat dari hari ke hari Akhirnya ia sampai kepada puncaknya dan sampai pada titik tidak bisa untuk dikendalikan Semua energi dewa guntur diserap oleh dewa guntur iblis hingga akhirnya ia akan mati perlahan-lahan karena kelelahan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menganggukan kelapanya dan mulai lanjut berbicara Xiaoyan berkata agar semua orang pada saat ini jangan khawatir Xiaoyan pasti akan tubuh menjadi kuat untuk membalaskan dendam dari gurunya Xiaoyan akan selalu mengingat nama yang disebutkan oleh dewa guntur yakni Jin Woo Ye Mendengar hal tersebut pada saat ini Thunder Fox berkata agar Xiaoyan pada saat ini berhenti membual Ia akan membawa mereka ke istana timur dan istana barat istana roh guntur Ia berharap Xiaoyan tidak akan menghancurkan hal-hal dalam kehidupan dewa guntur Hal itu dikarenakan Thunder Fox pasti akan mencari dewa guntur yang berenkarnasi lagi Pada akhirnya semua orang yang tersisa disini begitu juga dengan Hua Buyuk dan Guandong Segera mengikuti pergerakan kelompok Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gerbang batu juga perlahan-lahan mulai memudar Buyuk Xi dikejauhan berdiri di atas Bahtera dengan tangan yang ditopang di belakang Ia menyaksikan istana roh guntur pada saat ini benar-benar menghilang Bahkan Bahtera dari keluarga Jin masih belum muncul dan senyum perlahan muncul di wajah Buyuk Xi Ia pada akhirnya segera berkata kali ini meskipun kerugiannya sangat berat Tampaknya musuh mereka kali ini benar-benar mati Oleh karena itu mulai saat ini keluarga Jin tidak akan ada lagi di kota seribu bintang Setelah itu ia menatap ke arah kelompoknya yang tersisa dan mulai berbicara dengan tegas Ia berkata bahwa semua orang tidak bisa mengatakan sepatah kata pun mengenai apa yang terjadi hari ini Jika mereka benar-benar mengungkapkan hal tersebut maka monster itu pasti akan mendatangi mereka Jika sudah terlanjur seperti itu mereka tentu tahu apa yang akan dilakukan oleh monster tersebut Setelah itu terdengar banyak suara sorakan dengan banyak kelapa yang mengangguk menghadapi perkataan dari Buyuk Xi Pada akhirnya bahtera dari keluarga Bai berhangsur-hangsur menghilang di lautan ketiadaan Sementara itu pada saat yang bersamaan di aula roh guntur pada saat ini Thunderfog mengajak Xiaoyan dan yang lainnya berkeliling Ia memperkenalkan aula dari roh guntur ini Begitu mereka berjalan ke istana barat semua orang pada saat ini melihat suara aliran air Semua orang bisa melihat seonggok tengkorak yang mengeluarkan air dan membentuk sungai tersebut Sungai ini benar-benar dipenuhi dengan orijin kaisar maupun orijin abadi Semua ini benar-benar diluar nurul dari semua orang Sementara itu Thunderfog pada saat ini berjalan perlahan di samping sungai orijin ki Ia lanjut berkata di istana barat ini seharusnya hanya ada sungai orijin ki ini yang tersisa Mereka bisa berlatih di sungai orijin ki ini sesuka hati mereka Setelah mendengar kata-kata tersebut mata semua orang pada saat ini langsung tergerak Dibandingkan dengan air laut keemasan yang dimurnikan oleh Xiaoyan Sumber orijin ki semacam ini lebih terkonsentrasi dan murni Selain itu ini dapat digunakan langsung untuk mereka semua berkultifasi Xiaoyan melihat ke sungai orijin ki ini dengan mata yang penuh cahaya Di dalam pertempuran sebelumnya Xiaoyan telah menyentuh ambang puncak dosian bintang satu Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa ini benar-benar sebuah berkah bagi kelompok Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata semua orang pada saat ini bisa bebas untuk berkultifasi Mereka jangan ragu dan gunakan semua kekuatan mereka untuk menyerap semua sumber orijin abadi Mendengar perkataan Xiaoyan ini semua orang pada akhirnya tidak menahan Mereka segera nyemplung ke sungai orijin abadi dan pada saat ini menyerap energi dengan gila-gilaan Setelah melompat ke sumber sungai ki pada saat ini pusaran dengan ukuran berbeda muncul di bawah masing-masing Pada awalnya pusaran setiap orang memiliki ukuran yang sama tetapi secara bertahap Pusaran Long Yi dan Long Sitian pada saat ini menjadi semakin besar jika dibandingkan dengan semua orang Melihat perkembangan Long Sitian yang pada saat ini akan menerobos ke dosian Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Raja Shisik Naga bahwa sudah waktunya untuk berurusan dengannya Nan Erming yang masih berlatih pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi berambut merah dan berjalan langsung ke depan Long Sitian Ia segera meletakkan telapak tangannya di atas Long Sitian Pada saat ini Long Sitian melihat benua Dodi kuno dan kelahiran dari 3000 jalan Pada akhirnya evolusi jalan terus terungkap di dalam pikiran dari Long Sitian Xiaoyan menatap ke arah Long Sitian dengan sungguh-sungguh dan tak lama pada saat ini kesengsaraan dosian bintang satu segera muncul Xiaoyan menatap ke arah kesengsaraan abadi Long Sitian tetapi Xiaoyan tidak berniat membantu Jika Long Sitian dapat membawa kekuatan kesengsaraan abadi ini sendirian Maka dosian bintang satunya akan memiliki bobot lebih dan menjadi halus Pada akhirnya ledakan pun segera terjadi dengan suara guntur yang bergema Pada akhirnya Long Sitian tiba-tiba membuka matanya dan pada saat ini tubuhnya bergetar Ia bergegas dari sungai dan melesat ke arah langit Darah Long Sitian merupakan darah yang sangat kuat dari klan naga Meskipun tidak sekuat darah Long Yi pada saat ini ia juga esistensi yang sangat kuat di antara klan naga Long Sitian pada akhirnya berubah menjadi tubuhnya dan bergegas masuk ke dalam awan petir Xiaoyan menyipitkan matanya melihat sosok Long Sitian yang terus-menerus terjalin di awan petir Pada akhirnya setelah waktu yang tidak diketahui sosok Long Sitian melesat keluar dari awan petir Asap tebal pada saat ini membumbung di tubuhnya dengan banyak bekas luka bakar dan terlihat memalukan Namun Long Sitian pada saat ini memiliki tatapan tegas hingga pada akhirnya berhasil menstabilkan sosoknya Long Sitian menatap ke arah kesengsaraan abadi di atas yang perlahan-lahan tersebar Bersama dengan hal tersebut aliran energi murni mengalir ke tubuh Long Sitian secara terus-menerus Energi ini dengan cepat memperbaiki luka-luka dari Long Sitian Long Sitian pada akhirnya berangsur-angsur berubah menjadi tubuh yang tinggi dan memancarkan fluktuasi kekuatan dosian Mata Long Sitian dipenuhi dengan kecemerlangan karena ia telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama Long Sitian pada akhirnya melihat ke langit dan tersenyum dan bergumam akhirnya ia menerobos ke tingkat dosian Long Sitian benar-benar sangat bahagia karena entah berapa lama ia telah menunggu saat-saat ini Semuanya pada akhirnya telah menjadi kenyataan dan pada saat ini ia benar-benar sangat berterima kasih kepada Xiaoyan Long Sitian membungkuk berat kepada Xiaoyan sementara Xiaoyan juga tertawa dan mengucapkan selamat Long Sitian pada saat ini menyadari bahwa tanpa bantuan dari Xiaoyan ia tidak akan bisa menembus ke tingkat dosian Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa setelah Long Sitian menerobos ke dosian Kekuatan tim Fearless juga akan menjadi semakin kuat Setidaknya akan ada lebih banyak jaminan ketika mereka mengikuti turnamen 10.000 alam Mendengar hal tersebut Long Sitian juga pada akhirnya menganggup Dalam banyak pertempuran kekuatan mereka sebelumnya tidak mampu memberikan banyak bantuan yang berarti kepada Xiaoyan Tetapi sekarang dengan Long Sitian yang telah menembus dosian bintang 1 Kekuatannya tidak lagi sebanding dengan doni bintang 9 dan ia bisa bertempur berdampingan dengan Xiaoyan Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini berbicara pusaran Long Yi di sungai sumber energi semakin besar dan membesar Aura yang memancar dari Long Yi ini telah menembus tahap akhir bintang 9 dodi ke puncak bintang 9 Selain itu Long Yi juga pada saat ini masih menyerap energi yang ada dengan gila-gilaan Melihat penampilan Long Yi ini Xiaoyan pun tertawa dan berkata sepertinya tim mereka akan memiliki dosian lainnya Sementara itu Long Sitian pada saat ini menetap ke arah Long Yi dengan takjub Long Sitian sudah lama sekali tinggal di puncak dodi bintang 9 dan baru saja menerobos ke tingkat dosian Sementara itu Long Yi dengan mengandalkan garis keturunan naga hitam pada saat ini benar-benar memiliki kemajuan yang cepat Hal itu tentu saja membuat Long Sitian merasa iri tetapi ia pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan kembali menoleh ke arah Raja Sisik Naga Xiaoyan lanjut berkata sepertinya pada saat ini Raja Sisik Naga harus membantunya sekali lagi Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini menetap ke arah Long Yi dan ia benar-benar seperti tidak berniat untuk membantu Xiaoyan pun sedikit bingung dan berpikir bahwa Raja Sisik Naga hanya bisa membantu sekali dalam waktu singkat Namun Xiaoyan pada saat ini memutuskan bertanya apakah senior pada saat ini bisa membantunya Xiaoyan benar-benar sedikit cemas karena momen seperti ini sangatlah mendesak Jika waktu terbaik untuk menerobos seperti ini ditunda mungkin lain kali akan memakan waktu yang lebih lama dan lebih sulit Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini segera memiliki mata yang bersinar dan menetap tajam ke arah Long Yi Pada akhirnya ia berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan jangan khawatir karena tau dari Long Yi ini bukan milik 3000 jalan Darah dari Zhu Jiuyin atau Naga Hitam benar-benar mendominasi dan bahkan tau yang tercerahkannya benar-benar mandiri Xiaoyan pada akhirnya menetap ke arah Long Yi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga Xiaoyan secara alami percaya dengan apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga Ia telah muncul di zaman kuno sementara keberadaan dari Zhu Jiuyin lebih awal dari garis keturunannya Oleh karena itu secara alami kekuatan dari Zhu Jiuyin ini benar-benar lebih mendominasi jika dibandingkan dengan Raja Sisik Naga Pada akhirnya ternyata apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga memang benar Di atas kelapa Long Yi pada saat ini sesaat kemudian ada awan petir yang seketika melonjak Area dari awan petir ini benar-benar sangat luas dengan kekuatan besar yang pada saat ini datang Ekspresi Long Si Tian juga pada saat ini berubah ketika melihat awan Guntur Dibandingkan dengan kesengsaraan abadi miliknya Tampaknya kesengsaraan abadi milik Long Yi adalah kesengsaraan abadi yang sebenarnya Selain itu Guntur di lautan Guntur ini juga tampaknya telah dirangsang oleh kesengsaraan abadi Long Yi pada akhirnya membuka matanya dan aura yang kuat pada saat ini segera dilepaskan di tubuhnya Long Yi tanpa basa basi pada saat ini segera mulai melesat ke langit Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini bayangan hantu dari kelapa naga yang besar seketika terbentuk Semua orang pada saat ini memandang cemas ke arah awan Guntur yang sangat besar Tetapi pada saat yang bersamaan semua orang pada saat ini segera dikejutkan oleh Long Yi Semua orang bisa melihat kelapa naga setinggi seribu meter pada saat ini membuka mulutnya Setelah itu awan Guntur ini mulai mengalir ke mulut Long Yi Dan Long Yi benar-benar melahap awan Guntur kesengsaraan abadi Ekspresi semua orang pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan wajah yang sulit mempercayai apa yang mereka lihat Bahkan ekspresi Xiao Yan juga berubah karena Long Yi benar-benar berani melahap kesengsaraan abadi secara langsung Jika begitu permasalahannya maka bukankah tubuh Long Yi ini benar-benar sangatlah kuat Cara bertahan dari malapetaka abadi ini benar-benar mengkhawatirkan semua orang Dan mereka berpikir tidak banyak orang di seluruh lautan ketiadaan yang bisa melakukannya Pada akhirnya semua orang pada saat ini hanya bisa menunggu Long Yi dengan hening Setelah beberapa saat pada akhirnya sosok Long Yi selesai menyerap Guntur dan sosoknya segera kembali turun Xiao Yan seketika merasakan kekuatan Long Yi dan matanya pada saat ini tiba-tiba terkejut Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa Long Yi pada saat ini sudah menembus tahap menengah bintang satu dosyan Kecepatan Long Yi ini benar-benar sangat membagongkan dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam Long Sitian juga pada akhirnya segera berkata bahwa kekuatan garis keturunan ini sangat membuat iri Long Sitian hingga Long Sitian harus membenci Long Yi Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tertawa sementara Long Yi masih menampilkan ekspresi polosnya Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata kepada Long Yi bahwa kecepatan terobosannya barusan benar-benar sangat cepat Pada saat ini Long Yi harus dengan cepat menstabilkan kekuatannya di sumber sungai orijin abadi Mata Long Yi pun bersinar ketika ia menganggukkan kelapanya karena Long Yi sangat ingin meningkatkan kekuatannya Beberapa pertempuran yang dialami oleh Xiao Yan selalu berakhir dengan cedera serius setiap saat Long Yi benar-benar tidak bisa membantu Xiao Yan pada saat-saat sebelumnya Tetapi kali ini ia benar-benar telah menerobos ke dosyan dan ia benar-benar ingin mempercepat peningkatan kekuatannya Pada akhirnya Long Yi segera kembali berendam dan Xiao Yan juga memberitahu Long Sitian untuk melakukan hal yang sama Pada akhirnya Long Yi dan Long Sitian pada saat ini kembali mulai berlatih di sumber sungai Ki Xiao Yan juga pada saat ini merasa bahwa setelah mengatur semua orang pada saat ini adalah giliran Xiao Yan Xiao Yan pada akhirnya segera turun dan menyerap energi yang berada di sungai Ki Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar harus cepat-cepat meningkatkan kekuatannya Kontes 10.000 alam sudah dekat dan Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki cukup banyak waktu Segera setelah itu pada saat ini seluruh sungai sumber Ki mengeluarkan raungan bernada rendah Pusaran di sekitar tubuh Xiao Yan terus-menerus bertambah besar dengan kecepatan yang sangat cepat Origin abadi yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini berbondong-bondong menuju ke arah Xiao Yan dengan gila-gilaan Gerakan Xiao Yan ini lebih besar daripada Long Yi dan Long Sitian Pada akhirnya aura Xiao Yan pada saat ini telah mencapai puncak bintang 1 dosian Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih menutup matanya dan pusaran di bawah tubuhnya tidak berkurang Pusaran ini semakin besar dan kultivasi Xiao Yan tidak berhenti di tingkat ini Apa yang diinginkan oleh Xiao Yan pada saat ini tidak sesederhana puncak bintang 1 dosian Dengan kesempatan yang begitu bagus ini Xiao Yan secara alami berharap untuk bisa menerobos ke dosian bintang 2 Dengan cara inilah maka Xiao Yan benar-benar akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menang di turnamen 10.000 alam Bersamaan dengan Xiao Yan dan kelompoknya yang panik menyerap energi dan meningkatkan kekuatan mereka Di suatu tempat di lautan ketiadaan seberkas cahaya tiba-tiba mulai bergedip Tempat di sekitarnya segera menjadi cerah dan ini adalah istana yang sangat luas Di singgah sana di puncak istana ada sosok yang duduk sebelum akhirnya matanya pada saat ini terbuka dan bersinar terang Ia melihat peta di mana ada dua kilatan cahaya sebelum akhirnya cahaya tersebut segera menghilang Kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan pada saat ini segera muncul di wajahnya Ia pada akhirnya segera memanggil beberapa sosok dan pada saat ini beberapa sosok segera muncul di istana Beberapa toko ini memberi penghormatan bersama-sama kepada sosok tersebut Sementara itu sosok yang merupakan yang mulia ini dengan cepat memerintahkan sosok-sosok yang berdatangan untuk dengan cepat pergi Mereka harus pergi secepat mungkin dan mereka harus menemukannya untuk yang mulia Beberapa sosok segera mengangguk sebagai jawaban kepada sosok yang mereka anggap permaisuri Setelah berbicara sosok-sosok itu pun seketika menghilang ke dalam istana dan di luar istana Sebuah batara besar berlahan-lahan berlayar ke lautan ketiadaan Arah yang mereka tuju pada saat ini adalah arah tepat di mana Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini berada Sementara itu pada saat yang bersamaan di benua doki di bekas situs dari sekte Mystic Cloud Yun Yun pada saat ini menyirami bunga dan tanaman perlahan-lahan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini beberapa sosok muncul di belakang Yun Yun Tetapi baik Yun Yun dan Yan Ran yang pada saat ini berada di sana tidak menyadari hal tersebut Pada akhirnya beberapa orang di belakangnya berbicara dan tubuh Yun Yun pada saat ini bergetar ketakutan Ia seketika berbalik dengan waspada dan melihat sosok yang pada saat ini berada di belakangnya Yan Ran juga pada saat ini tidak menyadari bahwa sosok-sosok ini telah memasuki tempat mereka Melihat Yan Ran yang panik pada saat ini Yun Yun segera memerintahkan Yan Ran untuk jangan bergerak Yun Yun pada akhirnya segera bertanya kepada sosok yang baru saja muncul siapakah mereka Mengapa mereka pada saat ini tiba-tiba masuk ke kediamannya Beberapa sosok yang mengenakan jubah hitam pada saat ini hanya terdiam dan tidak menjawab menghadapi pertanyaan Yun Yun Pada akhirnya setelah beberapa lama pemimpin dari beberapa sosok ini mulai berbicara perlahan Ia memerintahkan Yun Yun pada saat ini untuk mengikuti mereka Yun Yun pada saat ini langsung tertegun dan ia hendak berbicara tetapi pada saat ini Ia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun bersamaan dengan sosok-sosok ini yang pada saat ini sudah berada di belakangnya Pada akhirnya tak lama setelah itu beberapa sosok ini pun seketika menghilang bersama dengan Yun Yun Yan Ran yang tertegun pada akhirnya segera pulih dan menghampiri tempat Yun Yun menghilang Yan Ran pada saat ini mengambil botol air yang terjatuh bersamaan dengan Yun Yun yang menghilang Melihat botol yang bertuliskan nama Xiao Yan pada saat ini Yan Ran sedikit terkejut Yan Ran menggertakkan giginya sebelum akhirnya terbang menjauh dari sekte Mystic Cloud Yan Ran segera datang ke klan Xiao yang sekarang telah berkembang pesat Di aula klan Xiao Yan Ran pada saat ini berlutut di aula menggigit bibirnya dengan gigi putihnya Xiao Zhan pada akhirnya datang dengan cepat dari luar aula menatap ke arah Yan Ran yang matanya memerah Xiao Zhan pada akhirnya segera bertanya kepada Yan Ran apakah yang pada saat ini sedang terjadi Yan Ran pada akhirnya segera menjelaskan apa yang ia alami bersama dengan Yun Yun Mendengar apa yang dikatakan oleh Yan Ran ini Xiao Zhan pada saat ini benar-benar mengerutkan keningnya Xiao Zhan pada saat ini berkata bahwa permasalahan ini agak rumit Tetapi meskipun begitu Yan Ran jangan khawatir karena ia akan mengirim seseorang untuk menyekili kidikinya Setelah selesai berbicara Xiao Zhan pun segera keluar aula dan memerintahkan beberapa orang Sementara itu di bagian lain benua Doki di kota Kingsan pada saat ini ada juga beberapa sosok yang berdiri di aula medis dokter perikecil Dokter perikecil telah menembus Dodi tetapi masih belum mengalami pertempuran apapun Sama dengan apa yang dialami oleh Yun Yun pada saat ini dokter perikecil juga telah diciluk Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini sibuk mengatur semua orang untuk meneliti permasalahan tersebut Sekarang mereka semua sibuk dengan pendirian dari Fearless Academy Oleh karena itu mereka tidak memiliki waktu banyak untuk mengurusi hal yang lainnya Tetapi meskipun begitu baik Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini adalah penguasa di benua Doki Xiao Lin pada saat ini menoles sambil memegang pedang berat di tangannya dan bertanya kepada Xiao Xiao Ia bertanya apakah kakak pada saat ini merasakan sedikit aneh Xiao Xiao pun mengangguk dan berkata dengan lembut bahwa ada aura yang sangat aneh yang tersembunyi berfluktuasi Tetapi jika melihat dari fluktuasi ini ia khawatir kekuatannya benar-benar lebih tinggi dibandingkan mereka berdua Mendengar hal tersebut Xiao Xuan pun mengelus janggutnya dan pada saat ini mengerutkan keningnya yang keriput Kekuatannya pada saat ini lebih tinggi daripada Xiao Lin dan ia khawatir masalah ini tidak akan sederhana Mungkinkah pada saat ini ada seseorang dengan kekuatan Dodi lain yang berseguji di benua Dodi? Menanggapi hal tersebut pada saat ini Xiao Lin berkata bahwa leluhur pada saat ini terlalu khawatir Sebelum Ia pergi ia sudah menjelajahi benua Doki Meskipun ada lebih banyak benua dan lautan di benua ini tetapi kekuatan umumnya relatif rendah Oleh karena itu tidak mungkin jika ada Dodi lainnya yang lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka berdua Menanggapi hal tersebut Xiao Xiao pun pada saat ini mengerutkan keningnya dan pada saat ini ia segera kembali mulai berbicara Xiao Xiao berkata jika ini permasalahannya maka kemungkinan besar itu adalah orang-orang kuat dari alam lain Tetapi jika itu adalah orang dari alam lain mengapa aura mereka tidak bisa dirasakan Terlebih lagi tidak masuk akal bagi orang di dunia luar mengambil wanita dengan kekuatan yang jauh lebih rendah Xiao Xuan juga pada saat ini menganalisis apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Xiao Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seorang anggota keluarga Xiao segera bergegas melapor kepada ketiganya Ia berkata bahwa dokter pri kecil dari kota Kingshan juga pada saat ini telah diciluk Ketika Xiao Yan pergi ia telah menginstruksikan untuk lebih banyak memperhatikan dokter pri kecil Oleh karena itu keluarga Xiao diam-diam mengirim seseorang untuk memperhatikan pergerakan dari dokter pri kecil Pada akhirnya mendengar kabar tersebut Xiao Xuan, Xiao Xiao, dan Xiao Lin saling memandang Setelah itu mereka pun dengan cepat segera bergegas menuju ke arah kota Kingshan Begitu sampai mereka pun segera mengisolasi tempat dimana menghilangnya dokter pri kecil Wajah Xiao Xuan pada saat ini seketika berubah Ia berkata bahwa ini sangat tersembunyi dan tampaknya bahkan lebih tersembunyi daripada yang berada di sekte Misty Cloud sebelumnya Kelompok orang ini seharusnya bukanlah kelompok orang yang sama Selain itu orang-orang yang mengambil dokter pri kecil pada saat ini memiliki kekuatan yang lebih kuat Mendengar hal tersebut baik Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini sama-sama mengangguk serius Tetapi pada saat ini mereka tidak menemukan banyak petunjuk tentang apa yang terjadi hari ini Sementara itu Xiao Xuan yang memikirkan hal ini segera berkata bahwa kedua gadis itu tampaknya memiliki ciri yang sama Mendengar hal tersebut Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini memandang ke arah Xiao Xuan Dan bertanya apakah karakteristik umumnya Xiao Xuan pun tersenyum canggung karena ia telah mendengar banyak masalah Xiao Yan dengan dua wanita ini Pada akhirnya Xiao Xuan segera menjawab bahwa Yun Yun dan dokter pri kecil sama-sama memiliki banyak hubungan dengan Xiao Yan Mendengar hal ini keduanya pada saat ini sedikit terkejut Tetapi pada akhirnya mereka menekan perasaannya sementara Xiao Xiao pada saat ini segera mulai berbicara Xiao Xiao berkata mungkinkah musuh dari ayah yang mengambil Yun Yun dan senior dokter pri kecil untuk balas dendam Mendengar hal tersebut Xiao Xuan pun mengerutkan ke Ning dan berkata jika itu adalah musuh Xiao Yan Seharusnya pilihan pertama mereka adalah anak-anaknya Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa memilih Yun Yun dan dokter pri kecil Dua wanita ini bukanlah orang-orang dekat Xiao Yan dan bukanlah keluarga Xiao Yan Jika orang-orang ini menangkap anak-anak Xiao Yan tentu saja Xiao Yan akan menyelamatkan mereka tanpa ragu Oleh karena itu jika ini permasalahannya sepertinya kemungkinan mereka menjadi musuh tidaklah besar Setelah mendengar analisis dari Xiao Xuan ini masalahnya benar-benar menjadi semakin aneh Semua orang pada saat ini bertanya-tanya siapakah yang menangkap Yun Yun dan dokter pri kecil dan apa tujuan mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya